Untuk mendorong siswa yang kreatif, ratusan pelajar se-Aceh mengikuti Competition of Science, Religion, and Art 2023. Kegiatan yang diprakarsai Man 1 Aceh Barat ini mengangkat tema Forest, kesadaran penghijauan di masa kini dan masa mendatang. Ratusan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah se-Aceh mengikuti kompetisi bidang ilmu pengetahuan, bidang agama, dan bidang seni serta olahraga. Kegiatan Competition of Science, Religion, and Art atau Komsrat yang dilaksanakan oleh Man 1 Aceh Barat ini untuk mendorong siswa yang kreatif dan daya saing akademik yang baik serta menggali bakat para pelajar. Ada pun kompetisi yang diikuti para pelajar ini diantaranya kompetisi tilawah, kaligrafi, tahfiz, pidato bahasa Arab dan Inggris, serta bahasa Indonesia. Selain itu, para pelajar mengikuti bazar di mana para siswa diajak untuk berjualan produk sesuai minatnya. Dengan bazar kewirausahaan, para siswa dapat belajar dan menghadapi resiko dalam mengembangkan usahanya serta melatih jiwa kewirausahaannya. Dalam kompetisi ini bagi pelajar yang memenangkan lomba akan diberikan Golden Ticket di mana Golden Ticket merupakan tanda bebas masuk Man 1 Aceh Barat tanpa syarat. Selain itu juga, para pelajar yang berprestasi akan mendapatkan piala dan juga biaya pembinaan. Bagi mereka yang memenangkan lomba atau juara istilahnya, mereka ini akan diberikan Golden Ticket di mana Golden Ticket ini adalah tanda bebas masuk Man 1 Aceh Barat. Di samping itu juga mereka ini akan mendapatkan trofi dan juga uang pembinaan. Kalau misalnya orang bisa mengembangkan makannya, ya misalnya dia bisa mengambangkan, di pokoknya berapi. Kalau misalnya, ya gitu tuh, kalau misalnya mengembangkan-makan, mengembangkan-makan. Ya misalnya yang lebih bakannya kebidatoi, kebidatoi, atau yang lebih mengambangkan, ya lebih berapi. Kalau misalnya yang kuat mengukul ke Al-Quran, itu bisa lebih berawah ataupun kapit. Komserat 2023 yang mengusung tema Forest, kesadaran penghijauan di masa kini dan masa mendatang, akan berlangsung selama 4 hari yang diikuti 574 pelajar dari 32 sekolah di Provinsi Aceh. Dari Kebupaten Naja Barat, Afsah Ainus melaporkan.